Salah satu sekolah dasar di kota Cirebon menjadi sekolah inklusi yang juga memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di sekolah ini baik anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapat pendidikan yang serupa. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem pendilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. SDN Samadikun Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon telah ditunjuk sebagai model sekolah inklusi. Sehingga sekolah ini menerima siswa ABK. Kepala SDN Samadikun, Sri Mulya Asi mengatakan, Di SD Samadikun tidak guru yang spesifik menangani siswa ABK, namun semuanya bisa menangani beragam latar belakang siswa. Bahkan di setiap kelas pasti ada anak inklusi. Alhamdulillah guru-gurunya masih biasa, tidak ada yang spesifik. Tapi guru-guru disini saya angkat jempol, bisa menangani semua dari berbagai macam latar belakang inklusinya beda-beda. Di setiap kelas itu pasti ada anak inklusinya dan ada yang dari sudi visi, ada yang dari mental, beda-beda. Tapi alhamdulillah mereka berbau dengan yang lainnya dan tidak ada kata di bully. Karena sudah menyatu, bahkan guru-gurunya lebih cekatan, lebih bagus, dia lebih ekstra tuh untuk mengajar anak-anak inklusinya tuh. Tapi mereka ada tambahan khusus, yang lain nanti boleh pulang, ya bener-bener ya. Kalau jam-jam tertentu, ada khusus. Para guru juga memberikan waktu khusus kepada siswa inklusi di luar jam belajar reguler. Meski demikian, Sri mengaku saat ini ada 52 siswa ABK, sebagian mereka yang sulit menerima pelajaran. Bagi mereka yang tidak dapat menerima materi akademik, akan diarahkan sesuai keterampilan dan kelebihan yang dimiliki. Selain bantuan sekolah inklusi, SDN Samadikun juga menunggu bantuan perbaikan infrastruktur plafon yang ambruk. Salah satu kelas terpaksa harus belajar di bawah atap tanpa plafon. Dari Cirebon, Rian Hariantum melaporkan. Terima kasih telah menonton!